Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas dividen PT. Tima TBK tahun 2022 PT. Tima merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pengangkutan jasa Berdasarkan laporan keuangan tahun 2021, PT. Tima TBK dengan kode bursa TENS berhasil membukukan laba bersih sebesar 1,3 triliun rupiah atau tembus signifikan sebesar 482,5% year on year Labah bersih ini juga merupakan yang tertinggi sejak 2017 Untuk revenue-nya turun tipis di angka 14,61 triliun rupiah atau 4% year on year Pada tanggal 24 Mei 2022, Tima mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan untuk membahas kinerja dan juga dividen yang akan dibagikan Dari hasil rapat tersebut diputuskan, perseroan akan membagikan dividen sebesar 455 miliar rupiah atau 35% laba bersih 2021 Dan jika dibagi perlembar sahamnya, maka dividen yang dibagikan senilai 61,2 rupiah Dividen ini merupakan yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir walaupun sempat absen dari pembagian dividen di tahun 2019 dan 2020 Adapun jadwal pembagian dividen Tima adalah sebagai berikut Cumulative date di tanggal 3 Juni 2022 Jika kalian ingin mendapatkan dividen dari BUMN ini Kalian harus punya saham tersebut sampai tanggal cum date-nya Expert date di tanggal 6 Juni 2022 Sedangkan recording date di tanggal 7 Juni 2022 Dan payment date akan jatuh pada tanggal 24 Juni 2022 Besaran yield dividen tahun ini dengan harga saham perlembar di angka 1.810 rupiah adalah 61,2 dibagi 1.810 dikali 100% sama dengan 3,3% Sekian dulu video dividen PT Tima TBK tahun 2022 Sampai ketemu di video selanjutnya Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah Jangan lupa di like dan subscribe juga ya